Intro Kantor Kementerian Agama Kota Batam Kepelaun Riau pada hari ini membuka Pekan Muharam Madrasa Sekota Batam pada tahun 2018 Kegiatan yang dilaksanakan di halaman Kantor Kemenaks Kupang ini menghadirkan seluruh siswa dari 34 madrasa iptidaiyah negeri maupun swasta 22 madrasa sanawiyah negeri dan swasta serta dari 14 madrasa aliyah negeri dan swasta pada pembukaan Pekan Muharam tersebut juga didirikan beberapa stand berjualan yang hasilnya nanti disumbangkan untuk membantu korban bencana di Lombok dan Sulawesi Tengah Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Batam, Rizal mengatakan pada Pekan Muharam Madrasa 2018 ini para siswa akan mengikuti berbagai pertandingan keahlian di bidang Al-Quran, olahraga, dan seni dan dari sini juga kita ingin menggali potensi-potensi olahraga dan seni sebagai hasil dari pembinaan bagi siswa madrasa yang berselogan hebat dan bermartabat tersebut Kemenak Batam setiap tahunnya mengirimkan para siswa madrasa di Batam untuk kegiatan serupa di tingkat Provinsi Kepri Dari Batam Kepulauan Riau, Andri Sofian melaporkan